katanya canggih tapi kok masih ngandelin windows defender katanya canggih proyek kebanggaan jokowi gimana sih windowsnya bajakan kali itu aku udah gua tahan-tahan trikul yang dibilang anggaran belanja pusat data nasional kemarin yang kena hack itu 700 miliar tapi pake windows defender gak ada layeringnya lagi itu firewallnya kalah sama pc game terus datanya gak di backup masa 700 miliar dapet server kayak gitu sih gak ini server negara apa server warnet gak ada backup dan gak ada replikasi ke data center lainnya gua marah banget ppn naik 12% ppn naik 12% balik lagi ke kita hasilnya gini anjir dan yang bikin gua speechless gak semua data ada backupnya anjir gokil menkom info dan semua jajarannya semua dirjen pdn harusnya hari ini dipecat dan juga semua eselona kalo bisa mundur semuanya malu sama kerjaannya gak di backup itu jawaban apa gak di backup dibilang yang tidak apa kelalaian tata kelola makanya semua ngabisin uang rakyat doang sih pada gak pake optak semua kerjanya semua dikorup makanya jadi negara ini hancur gimana semua ini aduh pak presiden ya menterimu gimana itu lembaga gak jelas aja dong kpk polri jangan cuma urusan yang berbau-bau kekuasaan aja yang cepat geraknya gitu loh ini urusan keselamatan rakyat dan negara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel prayoga muhammad gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala riskinya teman-teman semua kali ini kita akan melihat ya bagaimana misuh-misuhnya rakyat netizen untuk BSSN dan juga menkom info dimana rakyat mengatakan sudah lah mundur saja kalau tak mampu oke kita persilahkan ya para netizen untuk berkomentar pakai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya pak jadi kembali ke undang-undang tadi peraturan tadi pak memang kita karena mereka penyelenggaran itu tanggung jawab mereka kita membuat standar untuk mereka ikuti dan kita melaksanakan monitoring dari ragunan terhadap sistem yang ada di situ sejauh itu pak jadi tugasnya BSSN hanya monitoring seperti patroli saja Halo jumpa lagi dengan Kang Telor Guru Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN ya mengatakan tidak ikut terlibat dalam pembuatan perangkat keamanan PDN yang diserang dan diretas dan datanya sekarang hilang karena terkena serangan virus ransomware sehingga datanya tidak bisa dipulihkan karena tidak tidak ada sistem backup dalam keamanan tersebut kok bisa gitu harusnya Menko Minpo dan BSSN sudah mempersiapkan sistem pertahanan sebelum terjadi serangan pada saat berlangsungnya serangan dan sesudah terjadinya serangan sehingga lebih mudah lebih mudah memulihkan data yang diserang sebagai bentuk antisipasi menjaga keamanan data rakyatnya sekelas menteri kok dumunya ke banget saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola kita memang akui itu ya berarti itu bukan tata kelola itu kebodohan aja sih pak iya emang boleh sebodoh ini kayak eh pak akui saja kebodohannya akui juga kalau memang data pribadi kita tidak dipandang penting kan gak usahlah lempar-lemparan tanggung jawab gitu kominfo juga gak usah alesan ngomong tidak ada backup data karena instansi yang menyerahkan data tidak buat backup masing-masing ini jelas cuci tangan anehnya lagi selalu ada dalih kurangnya anggaran kurang dari mana gue tanya anggaran kominfo 4,9 triliun itu gak cukup 700 miliar buat pdn gak cukup pinjam dipancis 2 telbi gak cukup bisa-bisanya anggaran segede itu tapi gak punya sistem backup data sendiri ini nih akibat dari politik balas budi mesti yang menempati posisi beberapa dari mereka justru yang tidak mengerti dan tetap dapat gaji masalah sebesar ini harus jadi atensi bahwa negara gagal menciptakan meritokrasi imbasnya server hancur data dijual muka masih tebal bandingin negara kita yang jarang kena serangan cyber dengan negara lain situ sehat apa sakit kok bisa jadi menteri pasti ada yang ngomong ah lu kritik doang yaudah saya kasih solusi deh gimana kalau bapak disana mundur saja serahkan ke ahlinya banyak kok yang lebih mengerti gimana setuju gak share kalau ikut marah nah bener banget nih guys mending mundur saja lah kalau tak mampu gitu rakyat tuh gergetan banget gitu loh sangat gergetan sekali kenapa kok yang mengisi justru orang-orang dungu gitu ya harusnya kan orang-orang yang memang berkualitas berkopenten disitu gitu loh emosi nih gua nih ngeliat kayak gini nih aduh gergetan kita kan sebagai rakyat cuma bisa ngeliat doang makanya maka dari itu dari mulai sekarang rakyat itu harus pinter cepat apa-apa itu langsung dikritik aja gitu loh ya kan oke kita lanjut lagi BSSN ungkap kronologi serangan ransomware ke PDN Windows Defender dilumpuhkan loh katanya canggih tapi kok masih ngandelin Windows Defender katanya canggih proyek kebanggaan Jokowi gimana sih Windowsnya bajakan kali itu nih ya setau gue tuh namanya ransomware itu sebabnya murni karena human error awal mulanya pasti kalau gak dari piecing atau gara-gara download aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya install aplikasi bajakan atau dapet tawaran link gacor kali ya emang faktanya orang-orang yang rentan kena serangan ransomware ini ya rata-rata orang tua gatek, kolot, boomer, tolol, bodoh SDM rendah SDM rendah SDM rendah asli gatel banget lama-lama gue pingin speak up udah gue tahan-tahan istri mulia nih bilang anggaran belanja pusat data nasional kemarin yang kena hack itu 700 miliar tapi pake Windows Defender gak ada layeringnya lagi itu firewallnya kalah sama PC game terus datanya gak di backup bentar-bentar logikanya tuh bukan data di backup data backup itu udah by default harusnya dilakukan dan yang logika kedua yang paling fatal pusat data nasional itu harusnya ada replikasi servernya masa kalah sama cloud-cloudnya start apa? pusat data nasional itu harusnya ada replikasi data centernya jadi kalo data center A mati masih ada mirroring di data center B atau data center C minimal tuh ada 2 data center baiknya sih 3 kalo data nasional tuh harusnya ada puluhan udah nyalahin karena lulusan cyber security di Indonesia tuh masih jarang sorry ya tau gak? gua kemarin habis meeting sama lulusan Amerika yang buat startup disana dia sukses bikin perusahaan bisa nginstall Kubernetes di on-premise server bayangin on-premise server dia punya layanan yang tinggal tep langsung jadi Kubernetes cluster semuanya canggih pak banyak orang kita yang jago nah kalo udah kayak gini sekarang solusinya apa kira-kira? 98% datanya gak bisa balik loh tapi tadi aku baca berita anggaran pemeliharannya 700 miliar masa 700 miliar dapet server kayak gitu sih? gak ini server negara apa server warnet? gak ada backup dan gak ada replikasi ke data center lainnya dikasih ke profesional aja lah dikasih ke swasta biar lebih profesional menurut aku ya konyolnya lagi bang menterinya masih bisa cengengesan loh ini kan kocak banget ini emang gak malu ya? astagfirullah udah ditelanjangin kayak gini gak malu ya? Alhamdulillah kita lanjut lagi ya sumpah ini jelek banget Anji terjelek banget minimal minta maaf kek gitu orang yang bertanggung jawab harus minta maaf dampaknya ke 239 instansi loh operasionalnya keganggu 47 domain layanan Kemendik Butristek KIPKA beasiswa perizinan holy shit Sri Kandi PUPR mau ada tes tertulis jadi gak bisa bandara ngantri chaos layanan imigrasi verifikasi data PPDB masih banyak lagi gitu thanks to bang Ardian gitu udah ngerangkum sampe ada 21 point anjir itu tuh yang dirangkum dari berita ya belum yang gak dirangkum anjir lebih banyak gue yakin udah diingetin sama banyak orang perhatiin cyber security nya juga gitu kita kan udah di era digital ya kita udah sama-sama tau gitu kalo mau ngancuri negara itu gak usah pake senjata lagi udah pake permainan IT rusakin sistem pelayanannya ujung-ujungnya bisa chaos sumpah bisa riot orang-orang bisa marah sekarang pun udah marah gua marah banget PPN naik 12% PPN naik 12% PPN naik 12% balik lagi ke kita hasilnya gini anjir dan yang bikin gua speechless gak semua data ada backupnya anjir gokil gini deh kita aja yang gak jago-jago banget gitu ya kalo main game Harvest Moon The Sims itu inget nge-save game anjir takut ilang data ini data nasional holy shit jelek ah 11 perseratus ketua Indonesia Cyber Security Forum bilang celah penyerangan cyber di Indonesia karena masyarakat kurang kritis hah gimana-gimana pak kurang kritis gimana kita udah kritis kali kita harus ada diri sekarang di biara teknologi harus kritis kita harus ingat bangsa kita ini yang konsumen semua teknologi yang ada di gantangan kita itu adalah buatan pihak ketiga buatan bangsa lain yang kita gak ngerti ya kita bukan pencipta teknologi 95% teknologi kita pakai itu ada dari luar dan ini yang kita harus ada sehingga kita harus punya sikap kritis di dalam memilih memilah bahkan banyak anak muda yang kritis tapi takut dikriminalisasi mirisnya itu data nasional kok bisa gitu loh bisa-bisanya cuma pakai Windows Defender emang udah seharusnya Kominfo itu datang dari sosok profesional bukan dari politisi masa sekelas pusat data negara gak ada backup-an gak ada backup-an loh teman-teman ini udah pelanggaran berat data negara sampai hilang lalu apa sanksinya buat Kominfo yang gak becus ngurusin ini masa gak ada sanksi kita gak bisa tinggal diem teman-teman data negara kita hilang hilang cu secara pendapat kalian drop komen ya ya tentu dengan Kominfo kemudian dengan Pakat Tenang dengan Baris Team kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah gak bisa kita recovery Menkom Info dan semua jajarannya semua dirjen PDN harusnya hari ini dipecat dan juga semua eselona kalau bisa mundur semuanya malu loh sama kerjaannya data PDN 98% milik negara ini bisa diambil sama hacker dihack dan sekarang jawabannya lu cuma pasrah mundur gak lu dari jabatan lu setelah tadi dipanggil DPR di Jawa bahwa tidak ada backup negara ini ya tolong semuanya lu sadar bahwa data negara ini gak ada backupnya lu mau bikin visa paspor mau bikin segala macem 256 instansi datanya ada disitu dan hilang gila gak lu gak habis pikir gue gila ini negara apaan ini negara keran negara main-mainan kali dari kemarin lu sadar gak sih bahwa itu tuh data itu bahaya banget data hidup kita data KTP data tempat kita lahir data tempat kita kerja data keuangan data utang-utang kita semua ini biak diambil ini tuh udah terlalu bahaya banget lu pada sadar dong semua itu menteri harus tanggung jawab oh my god ini tuh udah sebahaya itu semua data-data kita sebagai warga negara itu bahkan diambil dana pensiun dana BPJS semua bisa angus dan bisa dihilangkan kapan aja dan kita gimana mau jawabannya gimana coba jawabannya cuman pasrah gue udah hampir sesek nafas gue udah gak ngerti lagi baca berita hari ini udah bener-bener harusnya semua tuh udah mundur sekarang lu harus masih keluarin statement-statement gitu muka lu masih keluar bangga lu kayak gitu lu bayangin ya semua data kita itu artinya apapun yang menempel di dompet kita apapun yang di fotocopy apapun yang semua data-data negara ini yang katanya gak boleh dibakar visa, pasport, kartu keluarga kartu hutang atau BI semuanya itu semuanya hilang coba cuman 2% yang dimiliki oleh Batam katanya di backup gak di backup itu jawaban apa gak di backup dibilang tidak apa kelalaian tata kelola pada belajar deh makanya semua ngabisin uang rakyat doang sih pada gak pakai otak semua kerjanya semua di korup makanya jadi negara ini hancur nah bener lu bang nih nih lihat nih ya rakyat pengeti jangan anak-anak muda kalau mau kayak gini bersuara kritis kayak gini nih keren nih bisa keren loh negara punya negara kan gak kayak gini sekarang aduh semeremet guys 3 kata lucu tanggung jawab bersama majakin rumah buat tapera tanggung jawab bersama pusat data kita ngedown data rakyat bocor kemana-mana tanggung jawab bersama KN duitnya gak cukup patungan sama rakyat tanggung jawab bersama giliran kita suruh pejabat beli kita tanggung jawab sama hukum jangan ganti konstitusi jangan korupsi cuman rakyat yang pengen tanggung jawab yang ditilang cuman rakyat pejabatnya lepas terus ke juratan hukum berdinasti terus bersekongkol terus mengkhianati rakyat Udahlah udah bener Budi Ari Menkom Info Anda mundur barisan BSSN juga mundur yang bertanggung jawab harus kalian terhormat gitu loh mundur Jokowi harus bikin statement meminta maaf kepada publik atas kegagalan yang menjaga data warga emang harta paling berharga ini warga emang buat Jokowi bukan data sungkan banget kayak buat minta maaf emang di negara kita ini ada bolong-bolong hukum guys jadi misalnya ada SOP untuk menjaga data warga ada peraturannya tapi konsekuensi kalau data yang gak bisa dijaga itu gak ada jadi feeling gue pejabat ini gak mau minta maaf bukan karena minta maafnya tapi gak mau ngatasin kompensasinya gak mau keluar duit gak mau kena jeratan hukum emang pengennya lempar-lemparan doang begitu pake ngalahin rakyat segala dibilang masyarakat kurang dapet pengetahuan digital dibilang pergeruan tinggi gak ada jurusan cyber kok jadi kita lagi yang salah kan NTNT gak bisa kerja dan ada pula yang bilang ini musibah enggak ini bukan musibah ini kelalaian negara dalam menjaga tanggung jawab masyarakatnya udah ini lalai ini kesalahan kalian ada ribuan paspor yang sekarang menunggu ngecer cetak buat diaspora juga sekarang gak bisa memperpanjang paspor 800 ribu data soal KIPK raib sekarang gak tau kemana keberadaannya mendaftar beasiswa ke luar negeri juga sekarang terhambat prosesnya beasiswa juga terlambat cair kasian yang living cost-nya luar negeri sekarang gak bisa ngebayar terhambat verifikasi peserta didik penerimaan di daerah-daerah juga terganggu aplikasi serikandi pengarsipan nasional juga sekarang terhambat urusan imigrasi lainnya juga terganggu udahlah mundur saja Budi Ari, BSA, dan juga semua orang yang harus bertanggung jawab kalau perlu presidennya juga mundur Pak Jokowi, Pak Jokowi dan bisa-bisa dia bikin konspirasi kalau kebocoran data ini adalah untuk menjelekan nama baik Jokowi di akhir periodenya kita udah 9 tahun dapet 10 tahun Jokowi masih aja ngira kalau udah kesalahan tuh Jokowi tuh gak salah yang salah orang sekitarnya cukup lah narasi Jokowi adalah orang baik yang dikeliling orang yang jahat cukup presiden ayo tanggung jawab mundurkan menteri-menterinya jangan majuin bulan anak-anaknya Lagi rame soal data rakyat Indonesia data pemerintah lembaga pemerintah daerah yang bocor oleh peretas ransomware jadi ransomware itu sebenarnya adalah kegiatan untuk melakukan hacking pembajakan ya untuk meminta tebusan makanya ransom and web jadi ada malware atau program yang masuk ke dalam sebuah sistem atau server digunakan untuk memeras aja gila ini kan pemerintah Indonesia pusat apa namanya databasenya ya itu bisa diretas gila apa ngapain aja minko-minpo masih bilang alhamdulillah karena masih ada yang bisa di recovery dari hampir 600 pengguna yang bisa diselamatkan berapa 42 aduh hancur republik itu sama saja kayak istana negara itu dibom oleh pesawat tempur negara lain harusnya begitu masuk wilayah udara Indonesia itu sudah ada radar bekerja ada pesawat tempur kita naik menghalangi sistem malware apa namanya ransomware itu kan gak ujuk-ujuk pasti terdeteksi kalau kominpo kerjanya bener lah ini menteri giveaway ya gimana harusnya begitu ditunjuk menteri dia duduk kumpulin semua petinggi kominpo tanya apa aja yang kurang masa berani-beraninya bilang Alhamdulillah ya dibanding dibanding apa coba ini negara punya pak sudah terjadi pada Kemendikbud terjadi pada Bangsaria Indonesia lah terus anda gak ngapa-ngapain tidak ada sistem untuk memonitor masa berani menyalahkan BPK yang katanya soal anggaran berarti anda gak bisa menjelaskan kepada BPK ya tidak menjelaskan kepada Bapak Penas Kementerian Keu Kementerian Keuangan betapa penting data itu ya ya begini kalau menteri gak mutu gak bisa kerja ya kan gak mau belajar pula gitu lebih banyak ngurus politik keluarga presiden kan itu kan gak ngurusnya di dalam nah saya berpolri kemana kok bisa gitu ya kenapa gak ditelusuri katanya di luar loh kalau di luar Interpol dong apa orang-orang kita gak ada nih dari Polri yang bisa melacak nih ya saya kira ya itu gunanya ada Interpol gitu jadi kemana cybercrime ya aneh saja diam gak ada bersuara KPK mana periksa dong kan ini program yang selalu diagumkan oleh Pak Jokowi dunia digital ya industri 5.0 4.0 entah apa-apa lah masa database semua hilang gila ini belum pernah kejadian di negara manapun data seluruh lembaga bisa di jebol dan kemudian tidak ada yang namanya backup system anak kecil aja tahu ya sudah belajar ada USB drive kalau laptopnya crash atau kena virus lu punya external drive bank aja punya sampai 4 layer anda tidak punya gila kan kacau nih data subsidi untuk beasiswa untuk KIP dan segala macam hilang lelang-lelang gak bisa karena waduh bahaya banget nih artinya sebagai bangsa kita ini bisa di otak atik oleh orang mungkin cuma satu orang gitu ya dan data pemerintah itu bisa digunakan untuk apapun untuk blackmailing juga bisa bayangkan kalau sampai ada data PPATK juga disana data lain-lain wah mengerikan luar biasa udah deh gak ada gak ada istilah lain ganti tuh pusat data ya ganti tuh Menteri Kominfo gak guna ya ayo KPK selidiki tuh anggaran untuk apa namanya data center kita kayak apa itu cybercrime gerak dong jangan ngurusin yang gak penting aja ya kita sampai sekarang jadi online pinjol semua masih masalah Kominfo sama polisi kemana kasian rakyat Indonesia wah bingung saya lihat negara sekarang makin mendekat pergantian kemimpinan makin kacak acakadul emosi kita lihatnya gimana semua ini aduh pak presiden ya menterimu gimana itu lembaga gak jelas aja dong KPK Polri ya jangan cuma urusan yang berbau-bau kekuasaan aja yang cepat geraknya gitu loh ini urusan keselamatan rakyat dan negara minta ampun deh gua mereka gak cuma lo doang bang yang emosi kita juga pada rakyat kecil nih pada emosi nih aduh sempet-sempetnya gitu ya menterinya masih senyum 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 gak tau malu kan ya harusnya mundur aja gak cukup sih dengan mundur bertanggung jawab lah bagaimana ceritanya ini anggaran segitu banyak itu harus harusnya KPK tuh langsung sigap tuh lihat kemana anggaran tuh lari tuh masa iya anggaran segitu banyaknya backup pun tak ada gitu kan sungguh sangat mengangkakan ini oke lah teman-teman semua jangan lupa untuk berikan komentar pada sekalian di bawah ini ya jangan lupa juga untuk like subscribe channel ini sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh